Benda yang bergerak melingkar beraturan tetap memiliki percepatan. Hal ini dikarenakan dalam gerak melingkar beraturan, kecepatan linear benda selalu sama tapi arahnya selalu berubah. Arahnya ini selalu tegak lurus terhadap lingkaran sehingga menghasilkan percepatan sentripetal yang mengarah ke dalam lingkaran. Pada gambar ini, gambar di sebelah kiri adalah gerak melingkar dari tetek P1 ke P2. Dan gambar di sebelah kanan adalah faktor dari gerak tersebut. Dari perbandingan segitiga, kita bisa mendapatkan delta V per V1 sama dengan delta X per R, yang berarti delta V sama dengan V1 per R dikalikan delta X. Percepatan dirumuskan dengan perubahan kecepatan dibagi dengan waktu, sehingga A sama dengan delta V per delta T sama dengan V1 dikalikan delta X per R delta T. Nilai percepatan sesaat adalah limit saat delta T menikmati 0. Sehingga A sama dengan limit T mendekati 0, V1 per R delta X per delta T. A sama dengan V1 per R limit T mendekati 0, delta X per delta T. Dalam delta T mendekati 0, titik P1 semakin dekat dengan P2. Maka, percepatan sentripetal bisa dinyatakan dengan A S sama dengan V kuadrat per R. Jika mengingat kebunan kecepatan linear dan angular, percepatan sentripetal ini juga bisa dinyatakan dengan A S sama dengan omega kuadrat kali R. Contoh soal, sebuah benda dengan radius 3 cm bergerak melingkar beraturan dengan menempuh satu putaran selama 2 second. Tentukan percepatan sentripetalnya. Untuk mengingatkan percepatan sentripetal, kita harus menghitung kecepatan linear benda tersebut terlebih dahulu. Sehingga V sama dengan 2 pi R per T sama dengan 2 kali 3,14 kali 0,03 meter per 2 second sama dengan 0,0942 meter per second. Percepatan sentripetalnya, A S sama dengan V kuadrat per R sama dengan 0,0942 kuadrat dibagi 0,03 sama dengan 0,296 meter per second kuadrat. Ada pertanyaan? Langsung email aja ke smaterindo.com atau bisa ke Facebook atau ACFM.